sepertinya sore-sore enak juga ya kita jajan yang manis legit oke saya pesan kepala butung satu sama pisang hijau satu ya oke pisang hijau dia pisangnya pisang raja oh pake pisang raja oh kalau butung dia pisang kepo bedanya di manisnya doang? manis dia kalau pisang eh kalau butung dia manis dia agak asem oke karena kepo dia agak kalau pisang hijau pisang raja dia manis dia manis gula oh manis gula aduh foodies gak sabar ya mau menikmati sejian lezat dan segar dari kedai es pisang hijau daeng masko ini oh iya foodies di makassar pisang hijau tuh punya arti filosofis loh warna hijau pada kulit pisang melambangkan keanggunan sopan santun dan bertutur elok wah luar biasa ya kalau pisang hijau dibalut nih iya pake daung pandang daung pandang kalau pala butung? ya polos polos oh iya bahan-bahan yang digunakan deng masko natural semua loh kiri bisa dijamin nih kualitasnya jadi kipak ini pisang hijau pisang hijau pala butung oke pak thank you pak oke foodies seperti biasa bawa perlengkapan sendiri eh cobain dulu sum sumnya ini loh biasanya kalo pala butung kan kuncinya di sum sum nah kunci dari es pisang hijau tuh si gugur sum sumnya nah gimana nih fans orang timur biasanya bilang vlah 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 manis ki enak ki lama ki dibuat nih sebenernya ki foodies suasantannya legit banget dan gurih tapi gak ketinggalan nih rasa manis dari sirupnya besegar wah ada perbedaan nih orang kalo bikin pisang hijau tepungnya tuh bisa jadi keras bisa jadi yang empuk ini yang pilihannya empuk karena kan dibasak dulu bikin jadi kayak adonan yang kental gitu habis itu dibalut diatas daun pisang biasanya habis itu dibungkusin nyek enak banget nih pisangnya manis lembut juga gak kematengan pokoknya pas banget makasar kini ini makanan asli makasarnya begini nih dahsyat ini kalo butung bedanya cuma di pisang kan tadi ya jadi pisangnya itu direbus dulu agak asem-asem gitu pisangnya sekarang campur pake kulanya manis campur asem-asem dikit sama sirup dasyat eh ada kue cubit ini kue apa namanya? kue ape eh kue ape kalo ini kue apa yang bawanya? kue pancong kue pancong mas ini apa nih mas? kue cubit kue cubit siap ya mas? thank you mas seperti biasa sebelum coba pake perlengkapan kita dulu oke guys rasa original rasa original hmm empuk kue cubit ini rasanya lumayan loh meskipun bukan baru dimasak ya tapi tetap empuk dan juga gak kempes manisnya pas tidak berlebihan oke lah bang hehehe saya rasa pandan warna doang pandan sama aja sama aja ada ada warna warna itu nya apa? rasa dikit dikit rasa dikit dikit ya ampun jangan dimarahin dong pan sabangnya namanya juga usaha supaya kreatif dong ya warna warni hehehe kue apa? kue ape pancongnya dikasih apa itu? gula pasir wah harus pake gula pasir kan udah manis gak ini gak manis tawar oh ini tawar iya dong fans agar semakin nikmat ditambahkan gula lagi supaya manisnya maksimal kayak kamu hehehe memang rasa asli kue pancong ini tuh gurih banget putih iya deh coba coba iya deh coba coba geser kue pasir ini pake santan juga berarti ya oh iya bisa diatur lah kalo kalian gak terlalu suka manis bulanya dikurangin lanjut kita coba kue putri ayo yuk jajanan pasar ini juga mengkaulezat nih rasanya manis gurih dengan taburan kelapa oh ini alternatif nih kayak gini nih bentuknya putri ayo kita cobain ya ini ada kelapa ini teksturnya kayak kue bolu apa ya iya emang kayak kue bolu bu oh cuma dikreasikan aja bentukannya abis itu dikasih parutan kelapa muda ya manisnya manisnya sedeng lah harga boleh receh tapi rasanya gak receh jangan pindah-pindah channel ada yang enak-enak nih abis yang satu ini tetep dimakan receh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih